Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini saya sudah bersama dengan kakak Nabila Sebenarnya iseng aja sih ini Mau nanya-nanya sedahsyat apa sih anak-anak itu hobi baca ya Kita tanya-tanya tentang kisah Rasulullah Sama-sama dengan kakak Nabila Assalamualaikum kakak Nabila apa kabar Waalaikumsalam bunda alhamdulillah baik Nah bunda mau nanya nih kisah tentang Rasulullah Kira-kira dari kisahnya menurut kakak Kisah yang paling menarik itu yang mana sih kak? Yang paling seru yang Rasulullah dikejar sama keberkurai Selalu sembunyi di Gua Sur Masya Allah Terus-terus ceritanya gimana lagi kak? Waktu itu dilindungi Allah dengan serang laba-laba dan merepati Oh gitu Masya Allah ya Nah karena kakak ini seneng banget dengan kisahnya Rasulullah Bunda mau tanya Rasulullah itu lahir pada tahun apa ya? Pada tahun gajah Oh Masya Allah tahun gajah ya Nama orang tuanya siapa kak? Abdullah bin Abdul Muttarib Abdullah bin Abdul Muttarib Ibunya bernama Aminah bin Tiwab Masya Allah Oh iya ada lagi ibu susunya siapa kak? Halimatu Sa'diah Masya Allah Masya Allah Nah kak Sudah mau nanya lagi Sudah mau nanya lagi Waktu sepeninggal Bundanya Bunda Aminah Rasulullah dirawat sama siapa kak? Kakeknya Abdul Muttarib Itu kira-kira usia berapa kak? Usia 5 atau 6 tahun Terus diasuh sama pemannya ayahnya Ali bin Abi Talib Namanya? Namanya Abu Talib Oh iya nih bunda mau nanya lagi nama istrinya Rasulullah yang pertama siapa kak? Hadijah binti Hoilid Terus siapa lagi kak? Aisyah binti Abu Bakar Lalu Apsah binti Umar Lalu Apsah Apsah binti Umar Lalu siapa lagi kak? Umu Sa? Sama Siapa lagi? Sao? Sao Udah Terus siapa lagi kak? Ada tuh yang Zainab Zainab binti Zainab binti Pinti Uzaimah Ada dua Zainab binti Jahsi Oh jadi yang namanya Zainab ada dua maksudnya Masya Allah Oh iya anaknya Rasulullah ada berapa kak? Tujuh Kasim Abdullah Ibrahim Lalu Lalu Inab Umu Kalsum Umu Zainab Zainab Umu Umu Kalsum Ru Rukayah Fatimah Nah dari semua anaknya Rasulullah yang hidup bersama Rasulullah sehingga Rasulullah wafat siapa kak? Fatimah Kak Ada kok mujizatnya Rasulullah Nah mujizatnya Rasulullah yang paling tersohor apa kak? Al-Qur'am Lalu? Udah Udah gitu aja Udah gitu aja Ada lagi Ada lagi yang memenah bulan Oh gitu juga Nah akhlak mulia yang Rasulullah selalu mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Contohnya ya kakak bunda menanya Waktu angkat batu adat asmat Jadi maksudnya adil gitu ya kak ya? Iya Masya Allah Apalagi kak? Ya cucur waktu berdagang Masya Allah Waktu memaafkan orang yang melempar Masya Allah ya Nah itu dia tadi bincang-bincang kita Seputar Rasulullah bersama kakak Nabila Terima kasih ya kakak Sama-sama bunda Terima kasih sudah menonton video aku Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman Serta aktifkan tanda loncengnya